Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Bumi Mojobaya Channel Berbicara tentang pusaka Sobat Ada yang namanya tentang pusaka tarikan Atau penarikan pusaka Nah, fenomena seperti ini Sobat Ini yang menjadi pro dan kontra Nah, disini nanti saya akan mengajakkan semuanya untuk Mengulas sedikit tentang fenomena penarikan pusaka Nah, seperti apakah? Bersama saya Tony Kristanto Kita jelajah warisan pusaka di Bumi Mojobaya Nah, Sobat, disini saya sudah bersama dengan Bukan arah sumber kalau kita menyebut ya Kita mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu ya Disini saya akan perkenalkan Disamping sana adalah Pak Iwan Kalau yang ini saya juga belum kenal ya Pak siapa, Pak? Gus Tupi Gus Tupi Gus Tupi Oh, ini Pak Selamat ya Oke Terus dengan Mas, itu Mas? Gus Taurus Mas Kolis Oh, iya Saya mau bertanya dulu Bertanya pertama kepada Pak Iwan Mananggapi tentang fenomena penarikan pusaka Ini kalau menurut jendengan ini seperti apa ya? Jadi, kalau bicara tentang mistis Kita juga harus mengajak dulu dalam segi mistis ini mistis yang seperti apa Selama ini mistis yang kita kenal, ini kan bukan mistis yang berbudaya Ya, ini sudah mengajak dulu dalam segi mistis yang seperti apa Jadi, kalau Mas Ton ingin mengetahui dunia mistis tentang perkerisan atau barang tarikan, misal ini Orang ini sebelum bisa menarik pusaka ini kan harus mengenal dulu Mengenal dulu Dalam arti mengenal ini mengenal goib itu ada atau tidak Dan goib itu nyata atau tidak Nah, selama ini budaya-budaya yang kita kenal ini kan budaya orang jual jamu Kita datang ke pohon besar, tahu-tahu di situ ditarik ada pusaka Ya, kalau boleh bilang seperti ini Fenomena penarikan pusaka itu sebenarnya memang real ada atau memang cuma apa ya, rekayasa seperti itu Pak? Kalau menurut jendengan juga Nah, kalau menurut saya rekayasa sih bukan Bukan Benar juga Belum tentu Jadi, lihat-lihat dulu itu sisi barang itu memang benar-benar ada atau tidak Kalau tahu memang ada Ya, bisa juga diambil Oke, itu Pak ya Itu pun kalau kemampuannya ada Kemampuan dari sih? Yang menarik Kalau momen yang tidak ada, yang menarik juga tidak bisa Oh, gitu Bisa juga dibuat-buatkan Buat-buatkan juga bisa Itu bisa Oh, berarti ini berarti Pak ya? Untuk fenomena menarik pusaka itu Memang betul-betul sebenarnya memang bisa dibuktikan Berarti Iya, bisa Bisa ya Tergantung dari segi orangnya gitu Kemampuan Kemampuannya gitu Sekarang gini Orang itu kan banyak sekali muncul ghost-ghost-ghost-ghost sekarang gitu Iya Dengan modus bisa meluarkan pusaka dan menarik pusaka Apa saja bisa ditarik dan meneluarkan dari sisi goe Sekarang gini ya Kita ini sebelum bisa menarik pusaka Kita ini kan harus mengenal dulu Mengenal ghost-ghost itu yang seperti apa Amin Iya, Mas Tomin Jadi betul-betul orang ini harus betul-betul punya kemampuan Amin Sekarang gini, orang bisa melihat goib Pastikan bisa mengambil pusaka Karena barangnya sudah real, nyata, kelihatan Sekarang banyak sekali orang yang tidak mengenal goib seperti apa Dan barang goib itu seperti apa Tahu-tahu bisa mengambil barang Ini kan mustahil Oh iya, saya juga pernah pengalaman ini ada teman ini, Pak Junga Dia katanya dari hasil tarikan temannya Tapi kenapa ya kebanyakan kok Chris tarikan yang saya ketahui waktu itu Di teman saya Ternyata kok kamar dihikan, itu seperti apa Bisa dijelaskan ya kira-kira seperti apa itu, Pak Ya gini, Mas Tomin Sekarang ini kan Seperti awal tadi kan sudah saya jelaskan Banyak sekali orang-orang yang mendadak punya kemampuan spiritual Kan mendadak Dalam arti mendadak ini Makanya banyak sekali orang yang punya modus Dan modusnya ini sudah keluar dari berbudaya Kalau kita ini ketok tular Karena kalau orang Jawa itu mengatakan ketok tular Terus ditularkan yang betul-betul yang baik Jangan seperti itu Kita ini kan tidak berbudaya akhirnya Makanya dikatakan Kenapa sih barang dikeluarkan bisa baru Ya bisa jadi gini Karena orang ini punya maksud dan tujuan Maksud dan tujuannya gini Mungkin orang ini sudah lama kita bekerja Dan kemampuannya untuk seperti itu ada Dibuat untuk mengada-ngada Jadi barang ini sebetulnya sudah Ditaruh duluan Dengan modus punya kemampuan spiritual Bisa mengeluarkan barang Makanya yang terjadi seperti itu Ya kalau untuk Pak Selamat Punya pengalaman enggak? Atau Mas Oleh tentang apa? Kayak fenomena kris Tarikan gaib itu seperti itu Kalau saya pribadi Sebetulnya untuk hal Tarikan kris itu Memang apa yang disampaikan Gospi itu Gospi itu Sampai enggak ada bedanya Oke teman Pertama memang kita harus paham Setiap benda Itu punya energi Energi itu tidak bisa bergerak Mana kalah tidak digerakan Karena apapun wujudnya Energi adalah satu benda Energi itu juga ada yang baik Ada yang buruk Ada yang berenergi besar Dan ada yang berenergi kecil Oke Kemudian untuk hal penarikan Biasanya memang yang disampaikan oleh Kus Iwan Juga oleh Kus Dupi itu Juga Secara logika Masuk agar bisa dibenarkan Karena Kenapa kok Kris tarikan itu Ciri-cirinya Memang kalau sudah berlangsung Lebih dari satu dua jam Rasa hangat atau panas itu tidak Tidak muncul Karena sudah satu Sudah suhunya sudah berbeda Ada satu penguapan Kemudian Energi itu sendiri Sudah bisa diredam Betul Nah setelah itu Yang tahu adalah Pelaku dari Penarikan Benda tersebut Yang tentunya punya energi Dan pengetahuan yang lebih Daripada Energi Benda itu sendiri Baik itu Batu Keris Ataupun Perwujudannya Kalau menurut Anu Panjirah Mas Sama juga Oh iya saja Pak punya pengalaman seperti ini Awalnya memang saya itu Kurang apa ya Dengan fenomena Tahan ikan keris itu Memang kayak Kurang Ini memang nyata Tidak apa tidak Seperti itu Pak Ya kurang yakin lah Karena ini Setiap perkataan Atau perbuatan ini Kalau tidak bisa dibuktikan Ini kan Seolah-olah kan Boom Untuk itu Mungkin Di lain hari Atau lain waktu Ada kesempatan yang Baik Dan ini juga Menentukan hari Mas Menarik pun juga Tidak perlu Apa ya Menentukan hari-hari Yang baik Betul Betul Kita ini kan orang Jawa Dan kita juga harus Berbudaya Jawa Orang Jawa itu Sebetulnya kan Harus bisa hitung Kalau ada hitungan Itu kan bukan orang Jawa Ini Ini realnya Seperti itu Makanya Kalau kita Ingin membuktikan Hal-hal yang Goib Seperti itu Kita juga harus Mencari hari yang Baik Karena Kita Meluarkan barang ini Tujuannya kan Supaya Barang ini Menjadi barang yang Baik Punya Kelansungan yang Baik Bagi siapapun Yang mekan Barang ini Ya Tanya kan Hari-hari Besar Yang dipakai Hari-hari Hitungan Hitungan Yang punya Yang punya neptu besar Misalnya Misalnya Mereka Satu Pahing Terlapak Itu kan tinggi Supaya apa Supaya barang ini Di sisi lain Berenergi tinggi Yang kedua Barang ini juga Mempunyai manfaat Yang tinggi Bagi siapapun Yang mega Oh gitu Ini menarik Kalau disebab Awalnya Memang saya juga Kurang Begitu yakin Tentang Fenomena Penarikan Keris-keris Terusaka Seperti yang kita Lihat Entah itu Di televisi Ataupun Juga di salon Selain lain Nah makasih Di sini Saya mengajak Kalian semuanya Untuk sharing Bersama dengan Para nomor Narasumber saya Yang mana Bleh-bleh ini Juga Pernah Melakukan Penarikan Terusaka Pernah melakukan Mungkin Suatu hari nanti Bisa Kita membuat Video bareng Mungkin ya Harus ada Pembuktian Kalau ngomong ini Kalau tidak ada Bukti kan Apa mereka Kata Jadi kita ini Harus ada Pembuktian Pembuktian itu Harus diketahui Orang banyak Begini Bagaimana Cara mengambilnya Dan wujudnya Seperti apa Itu Biasanya kita Sampaikan dulu Oh disini Tempat ini Beraura Seperti ini Penunggunya Ini 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 Dan barang Yang ada Disini Seperti ini Tergantung Kita nanti Memujudkan Sesuai apa Yang kita kata Yang terakhir Mungkin saya Mau bertanya Kepada Panjana Semuanya Agar kita Ini Pak Tidak gampang Tertipu Ataupun juga Apa ya Istilahnya Kayak Apa ya Takjub gitu ya Tentang fenomena Seperti itu Biar kita Tidak gampang Tertipu Tentang ini loh Oknum Oknum Yang tidak bertanggung jawab Itu sarannya Seperti apa Pak Kita ini Kita ini Kan harus Mengenal dulu Goe Seperti apa Kalau kita ini Sudah mengenal Goe Dan dunia spiritual Seperti apa Apa Otomatis kita kan Tidak bisa Dibohongi orang lain Karena kita sudah tahu Oh gitu ya Iya Berarti yang dibohongi Kebanyakan memang awam Ya Jelas orang awam Tidak mengerti Istilahnya goe Seperti apa Dan tidak mengerti Dunia spiritual Biasanya Seperti itu Dan yang kedua Biasanya orang-orang yang Terlibat pada Kesusahan Itu mudah sekali Untuk diantikan ke situ Mudah untuk Dibohongi Hal-hal yang Klinik-klinik Seperti itu Karena Butuh Satu Di dunia Supaya cepat Mulia Ingin kaya Dan lain sebagainya Tetapi Tidak mau usah Nah intinya Disini Sobat Disini Saya membuat video Ini bukannya Untuk Mengajak kalian Semuanya Untuk berbuat Mistik Ataupun juga Klinik-klinik Seperti itu Disini Saya Mengajak kalian Semuanya Untuk belajar Tentang Sebuah wawasan Fenomena Tentang Penarikan Pusaha Mungkin video Singkat ini Bisa menambah Wawasan kalian Semuanya Sobat Apabila ada Yang dipertanyakan Kalian semuanya Bisa menulisnya Di kolom komentar Nanti akan Kami Diskusikan Atau jawab Sesuai dengan Kemampuan kami Itu seperti itu Dari saya cukup sekian Terima kasih Dan Salam dari bumi Mojopay Rahayu 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 Sabung Jumati